Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan belajar bahasa Arab kelas 11 semester ganjil untuk madrasah aliyah bab 3 tentang asafar atau beberpembergian kali ini kita sampai ke kaedah anakiroh wal ma'rifah apa pengertiannya dan apa saja yang menjadi ciri dari ma'rifah dan nakiroh anakiroh nomor 1 anakiroh ismun yadulung ala syekh gairu mu'ayan artinya isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu jadi isim yang sekupnya masih umum dan luas perhatikan contoh-contoh isim nakiroh dalam kalimat berikut lay salifarit sadikun ya'rifu parit tidak mempunyai teman yang mengenal dirinya sadikun li'amun yaskunu fi hadil madinah saya mempunyai paman yang tinggal di kota ini askunu fi baitin jadid saya tinggal di rumah yang baru Allahumma inni a'udhubika min ilmin la yanfa ya Allah ku berlindungi padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma inni a'udhubika min kolbin la yaksyak ya Allah ku berlindungi padamu dari hati yang tidak merasa takut 2 al-ma'rifah ismun yadulu ala syekh mu'ayan artinya isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu jadi ini sudah tertentu benda tersebut sudah tidak lagi umum dan tidak lagi luas tapi sudah mengerucut kepada satu benda anwa'ul ma'rif macam-macam isim ma'rifah jadi apa saja yang menjadi ciri isim ma'rifah itu yang pertama adalah ismu al-mu'arrabi'al jadi isim yang dimarifahkan dengan tandanya ada alif lam berarti itu adalah ma'rifah kalau sudah ada al berarti benda itu sudah tertentu dan bukan lagi umum bak ismud domir kata kata ganti isim domir atau kata ganti seperti hua ada 14 lah hua humahum iya humahuna anta antum ma'antum anti antum ma'antuna nah ini ada sekitar 14 yang jim ismul isyarah kata tunjuk yaitu hada hadihi dalika tilga ulaika dan lain sebagainya ini itu ya ini itu atau kata tun kata tunjuk lima ismul alam nama alam isim alam isim alam itu bisa nama orang bisa nama tempat bisa nama kota bisa nama negara al ismul musul kata sambung yaitu adalah alati yang artinya yang orang-orang yang orang yang yang waw al mudhaf ila ma'rifah yang disandarkan kepada ma'rifah contohnya ismul rajul nah isim ini menjadi ma'rifah karena disandarkan ke ma'rifah yang ada alif alif lam ismul rajul perhatikan contoh isim ma'rifah dalam kalimat berikut wasola farid dirasa tahu ilal madrasah sanawiyah farid meneruskan pendidikannya ke madrasah sanawiyah ya farid ini ma'rifah karena isim isim alam nama orang farid waladiyaskun fi bayti ammi farid adalah yang menempati yang tinggal di rumah pamannya aladi disini adalah ma'rifah karena asim mau musul kata sambung askunubishyari kebayoran lama saya tinggal di jalan kebayoran lama syari disini adalah ma'rifah karena disandarkan kepada ma'rifah yang berbentuk isim isim alam takut dama'ali amal al-fasl ali maju ke depan kelas al-faslu ini ma'rifah karena ada al alih malah al-faslu al karena ada al-lam lima li'ali ambun huwayas kun fi had al-asima ali punya paman dia tinggal di ibu kota ini di ibu kota ini gua disini adalah ma'rifah karena isim domir nam hadil madrasah takok fi jakarta syarkiyah sekolah ini terletak di jakarta timur hadihi ma'rifah karena isim isyarah syarku minal amsilah penjelasan dari dari apa dari contoh tadi keterangan semua kata yang bergaris bawah pada kelompok alif yaitu kolbun hati ilmu sodik teman amun paman dan baitun yang ini semuanya adalah kata-kata yang belum kita ketahui sebelumnya ya oleh karena itu kata-kata tersebut belum tertentu dikatakan belum tertentu karena disini tidak ada ada alif alif lamnya masih nak nakiroh seperti kata sodik berarti seorang teman amun seorang paman ilmun ilmu kolbun hati baitun sebuah rumah semua itu belum tertentu karena tidak ada al kata-kata tersebut dinamakan isim nakiroh jadi semua kata-kata ini kolbun ilmun sodikun amun baitun dikatakan isim nakiroh dan cirinya kata tersebut bisa menerima al bisa menerima al ini bisa kita kasih al bisa al kolbu al ilmu as sodik al amu al al baitu jadi ciri utama dari isim nakiroh itu adalah tidak ada al jadi kalau isim yang bisa dimasuki al alif lam ini tetapi tidak ada maka pastikan itu adalah isim nakiroh ini yang belum ditentukan sifatnya masih umum dan skopnya luas berikutnya kata-kata yang bergaris bawah pada kelompok dua ialah kata-kata yang sudah tertentu sehingga disebut dengan isim marifah jadi pada contoh dua pada contoh dua ini ini semua itu dinambahkan isim marifah kata-kata yang sudah tertentu jadi sudah mengerucut menjadi jelas barangnya kata-kata tersebut dikolongkan ke dalam isim marifah dengan alasan yang berbeda-beda ya semua tadi ini masuk dalam kategori marifah dengan posisi yang berbeda-beda jadi pada contoh satu al-faslu ini marifah karena ada pada contoh dua marifah karena hua atau isim demir pada contoh tiga ada dikatakan marifah karena masuk kategori kata tunjuk pada kata-kata farid dikatakan marifah karena farid itu adalah isim alam nama orang kemudian ada al-ladi al-ladi dikatakan ke marifah karena isim mausul atau kata sambung kemudian ada kata-kata syarik masuk ke jalan raya ini masuk ke dalam marifah karena syarik itu disandarkan kepada sesuatu yang marifah yaitu kebayoran lama disandarkan kepada marifah atau isim isim alam isim alam atau isim isim alam latihan tadrib hayin asma'al nakiroh asma'al ma'arif fi mayati tentukan yang nakiroh dan yang ma'arifah berikut ini a'isah tazkun fisyarik kebayoran baru nakiroh nya adalah jadi ini suruh nulis disini mana yang nakiroh dan mana yang ma'arifah dan suruh menyebutkan termasuk isim ma'arifah apa kalau a'isah disini adalah ma'arifah jenisnya adalah isim isim alam kemudian syari syari ini juga ma'arifah jenisnya dia ini disandarkan kepada ma'arifah yaitu kebayoran baru jadi nakirohnya tidak tidak ada disini nomor 2 la'isat li faridah sodi kotun ta'arifuha jadi faridah tidak punya teman yang mengenal dirinya nah nakirohnya mana nakirohnya adalah sodi kotun kenapa dikandakan nakiroh tidak ada alnya kemudian ma'arifahnya apa faridah jenis ma'arifahnya apa isim isim alap atau nama orang 3 hadil madrasah taqo fi jakarta syarqiyah yang nakirohnya mana nakirohnya disini tidak ada ma'arifahnya ada hadihi dikatakan ma'arifah karena isim isyarah kata tun kata tunjuk jenis ma'arifahnya kata tunjuk al madrasah ma'arifah juga ciri ma'arifahnya ada alif alif lam jakarta isim isim apa ma'arifah juga karena isim isim alam 4 hadihi halimah ia min sumatra wa'iyataskun fi bayti ammiha nah disini ini adalah halimah dia dari sumah sumatra dia tinggal di rumah pamannya nakirahnya disini adalah baik ruh rumah dikatakan nakirah karena tidak ada alnya kemudian ma'arifahnya ada hadihi hadihi ini ma'arifah karena isim isyarah halimah ma'arifah juga jenis ma'arifahnya adalah isim alam nama o orang ia ma'arifah juga karena do domir sumatra isim alam juga karena nama tempat iya ma'arifah juga karena isim do merato katakan ganti 5 ahmad tolib jadid fi hadil madrasah nah disini nakirahnya adalah to tolib ya kemudian ja jadid ini nakirah karena tidak ada al kemudian ma'arifahnya adalah ahmad 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 ini masuk ma'arifah karena isim isim alam nama orang hadihi isim alam karena hadihi ini adalah isim isyarah kata tun al madrasah ma'arifah juga karena madrasah disini ada ada alif lamnya tadrib tadrib 2 latihan 2 imla ilforog bias main nakirah isilah kekosongan ini dengan isim nakirah nomor 1 lifarit 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 ahun huwa yaskun visibutat nomor 1 lifarit amun farit punya maman huwa yaskun visibutat dia tinggal di ciputat 2 li derajatun saya punya sebeda dia di rumah indi baitun saya punya rumah yakok visyari ahmad yani terletak di jalan ahmad yani li nomor 4 li sodeikun ismu ahmad saya punya temen namanya ahmad 5 zaro ali baita aisyah ali mengunjungi rumah aisyah fi yaumin minal ayam di suatu hari di suatu hari nomor 5 zaro ali baita aisyah fi yaumin minal ayam ali mengunjungi rumah aisyah di suatu suatu hari tadrib salis latihan tiga imla il faroq bi asma il ma'arif latihan tiga ini diisi dengan isi ma'arifah nomor satu al- ma'arifah li ma'arifah bapakku bapakku berpergian ke makkah untuk menenekan haji tiga li sadikun ismuhu ikbal saya punya teman namanya ik ikbal huwa min sumatra dia dari sumatra empat taharadz tu min taharadz tu fil madrasah al-mutawas sitoh saya alumni atau keluar keluaran madrasah mutawas sitoh menengah sekolah menengah hadih madrasah tako di jakarta sekolah ini terletak di jakarta lima salat dimusallah secara berjamaah berikutnya al-kitabah menulis rubahlah kalimat-kalimat berikut dengan menghadirkan atau merubah dengan kata kerja print tah sebagaimana contoh misal contoh tola bal mudaris min ahmad ayadhab ilal maktabah wa yakra fiha ba'dal kutub guru meminta ahmad pergi ke perpustakaan dan membaca beberapa buku menjadi kolal mudaris lahmad guru berkata kepada ahmad idhab ilal maktabah wa yakra fiha ba'dal kutub pergilah ke perpustakaan dan bacalah beberapa buku jadi kata kerjanya dirubah menjadi kata kerja print perintah nomor 1 seorang laki-laki meminta anaknya agar belajar bahasa harap dan berbicara dengan bahasa harap itu setiap hari menjadi orang itu berkata kepada anaknya ta'allam al-arabiyyah ta'allam al-arabiyyah belajarlah bahasa arab watakallam watakallam biha kula yawm dan berbicara dengannya setiap hari jadi perintahnya adalah ta'allam al-arabiyyah watakallam biha nomor 2 guru memerintahkan muridnya yang perempuan untuk menghapus papan tulis dan melulis beberapa kalimat bahasa arab menjadi imsahi as-saburah imsahi karena yang diperintah adalah perempuan waktubi dan tulislah alaiha ba'dal jumalil arabiyyah beberapa kalimat bahasa arab jadi hapuslah papan tulis dan tulislah beberapa kalimat bahasa arab nomor 3 tolap bats ummi minni an udakir durus tumma atanawal al-fatur ibuku memintaku untuk belajar dan sarapan kemudian setelah itu sarah sarapan jadi menjadi zakir durus summa tanawal al-fatur jadi nomor 3 ini menjadi zakir ad-durus belajarlah ulangilah ingat-ingat kembali pelajaranmu summa tanawal al-fatur kemudian 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 sarapanlah nomor 4 da'a syih khalid al-hadirin ila 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 ia' ya' malu as-salihat wa' yastanibu sayyat menjadi khala syih khalid lilhadirin kerjakanlah kerjakanlah yang baik-baik amal soleh dan jauhlah yang buruk buruk nomor 5 da'al ustad halil an-nas ayyuti'ur rasul wa'yatakallaku bi'ahlakhi ustad khalid mengajak manusia untuk mentaati rasul dan berakhlak dengan ahlaknya menjadi khalal ustad halid linnas ustad khalid berkata kepada manusia ati'ur rasul ati'ur rasul wa'atakallaku bi'ahlakhi taatlah rasul dan berakhlaknya dengan akhlaknya kita lanjutkan bak kamilkula'ibara bimahuwa munasib lengkapi setiap ungkapan berikut dengan yang cocok nomor 1 ya sudiki ihmil ma'aka hadal kitab wakra'ahu fi baitik bawalah buku ini dan bacalah di rumah ya sudiki ihmil nah kalau sudikoti ya sudikoti ihmili ma'aki hadal kitab wakro'ihi fi baitik ya menjadi ihmili ma'aki wakro'ihi fi baitiki karena sudikoti perempuan ya asdikoi nah ini jumlahnya banyak ya asdikoi teman-temanku ihmilu ma'akum bawalah bersama kalian hadal kitab wakro'uhu fi baitikum dan bacalah dia di rumahmu ihmilu ma'akum karena ini orang banyak wakro'uhu fi baitikum dua ya ahmad takallam an a'malik al-yaumiyah bil-logatil arabiyah ahmad takallam karena tunggal kalau ya awladi ini banyak jamak maka jadi takallamu an a'malikum al-yaumiyah bil-logatil arabiyah jadi takallamu an a'malikum karena banyak ya banati ini orang banyak tapi perempuan menjadi takallamna an a'malikum al-yaumiyah bil-logatil arabiyah jadi menjadi apa takallamna an a'malikum al-yaumiyah jadi bicara lah pekerjaan-pekerjaanmu ceritakanlah pekerjaan-pekerjaanmu setiap hari dengan bahasa arab tiga ayuhal muslimun jahidu fisabili dinikum wahai orang-orang muslim ini banyak yang diajak bicara jahidu bersungguh-sungguhlah kalian di jalan agamamu ya ahi ini satu orang yang diseru satu orang ya ahi jahid fisabili dinika jahid bersungguh-sungguhlah fisabili dinika di jalan agamamu ya uhti ini yang diajak bicara adalah perempuan ya uhti jahidi fisabili diniki jahidi karena perempuan bersungguh-sungguhlah di jalan agama agamamu sekian semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati